Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Darah segar mengalir ke lumut, menodai tanah menjadi merah. Tubuh pria liar yang dipenggal itu masih sedikit bergerak-gerak di tanah. Aura ini, seperti bunga mawar. Cantik namun berduri, Luofeng menggelengkan kepalanya. Saat seseorang tidak mampu menahan tekad, dia akan menjadi iblis gila sejati, tanpa logika. Tidak ada bedanya dengan kematian. Buku-buku itu telah lama menjelaskan bahwa reruntuhan dewa kuno telah menarik sejumlah besar prajurit dari benua sungai darah. Pada waktu tertentu, ada banyak yang tidak mampu menahan aura pembunuhan yang intens. Pada gilirannya, kehilangan semua akal sehat dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Ini tidak berbeda dari binatang buas dan buas. Namun, untuk menjadi kuat, banyak orang masih menuju ke sini. Itu aneh, Luofeng mengerutkan kening. Area bawah ini seharusnya tidak terlalu besar. Saya memperkirakan diameternya hanya 10.000 km. Dan dia adalah kekuatan level 1 domain. Kecepatan terbangnya harus sangat cepat. Secara teori, iblis dengan kecerdasan rendah tidak ada bedanya dengan binatang buas. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk tetap di sini di bagian bawah. Luofeng curiga. Jika seseorang menempatkan kucing di sebuah rumah dan tidak menguncinya, kucing itu tidak akan tinggal di sana selamanya. Satu teori adalah bahwa lubang besar untuk iblis level 1 domain tidak besar sama sekali. Apakah dia baru saja menjadi iblis di sini? Apakah ada kebetulan seperti itu? Dua tahun ini saya belum masuk ke bawah. Namun, saat saya melakukannya, saya bertemu iblis. Luofeng merasa ada yang tidak beres, mengerutkan kening saat dia melihat aura merah di depannya. Di kedalaman lubang besar di platform tertentu, siluet lapis baja perunggu duduk bersilah. Dia membuka matanya dan mengamati ke bawah, secara bersamaan berkomunikasi, Tuhan, iblis darah telah terbunuh, biarkan aku menyelesaikan bajingan ini. Tidak dibutuhkan, sebuah suara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan yang kental bergema di telinganya. Di dasar tak berujung yang luas, di dalam istana merah darah itu, energi yang menakutkan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, lampu merah darah yang memikat keluar dari istana. Aura merah darah berputar, bahkan dengan penglihatan luar biasa Luofeng, dia hanya bisa melihat 10 km dengan jelas, dia hanya bisa melihat tubuh besar yang kabur. Ini aneh, namun, saya memiliki klan Mosa. Oleh karena itu, saya memiliki jaminan untuk melarikan diri. Jika saya berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya ingin melihat, apa yang ada di bawah sini. Luofeng sedikit ragu pada awalnya, setelah itu dia dengan cepat membuat keputusan. Namun pada saat dia memutuskan, aura pertempuran yang menakutkan segera turun padanya. Gemuruh, tekanan yang kuat, sama seperti beberapa dewa iblis kuno yang jauh telah muncul. Tidak baik, ekspresi Luofeng berubah, segera bergegas ke langit. Hu, ruang seribu kilometer di sekitarnya segera mengembun, hampir seperti rawa yang dalam. Seluruh ruang menjadi rawa tak berujung. Luofeng berjuang keras untuk terbang, namun dengan tekanan dari ruang kental, itu membuat kecepatannya lebih rendah seribu kali. Tekanannya benar-benar tidak bisa dipercaya. Di depanku, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara tebal bergema di telinga dan pikiran Luofeng. Ekspresi Luofeng berubah dan dia melihat ke atas. Di udara, dia melihat siluet yang megah. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna merah darah, dengan rambut panjang yang mencapai kakinya dan memiliki mata yang berwarna merah darah. Kehadirannya di sana memberikan perasaan lautan darah yang tak berujung. Aura haus darah itu, bahkan membuat jiwa seseorang bergetar. Sungguh makhluk yang menakutkan. Tatapan Luofeng terfokus. Karena tekadnya sangat kuat, dia mampu bertahan melawan tekanan energi musuh. Astaga, Dewa Darah Baki, pria jangkung dan kokoh berjubah merah darah berdiri di udara, berkata perlahan, suaranya terus bergema di sekitar lubang. Kamu benar-benar tidak buruk, Anda hanya berada di puncak level cloud, namun Anda sebenarnya bisa membunuh iblis darah yang saya jinakan yang baru saja memasuki level domain. Sepertinya kamu sudah melewati gerbang menuju hukum, dan tidak melakukan hal buruk dalam hal itu. Luofeng terkejut. Setan darah yang dijinakan, dan prajurit yang telah sepenuhnya diambil alih oleh tekad aura pembunuh dan telah direduksi menjadi iblis gila, benar-benar dijinakan? Benar, setelah menjadi iblis gila, dia tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya memiliki niat membunuh dasar. Kecerdasannya serendah binatang buas. Jika kekuatan seseorang sangat kuat, seperti menjinakan binatang buas, pasti ada cara untuk mengendalikan iblis gila ini. Namun, setan gila biasanya hanya bisa membantai. Puncak level cloud memiliki begitu banyak pencapaian dalam undang-undang. Menerobos level cloud untuk mencapai level domain, ada perbedaan besar. Namun, Anda membunuh iblis darah. Kamu sangat luar biasa. Pria berjubah merah darah di udara berkata perlahan. Meskipun dia memuji, suaranya masih dingin, aku mengagumimu. Kamu punya dua pilihan sekarang? Satu, tunduk padaku, dewa darah, dan jadilah salah satu penjaga dewa darahku. Mulai sekarang, ketika saya mengambil alih dunia, Anda akan menjadi salah satu subjek setia saya. Ketika saya menjadi makhluk yang paling luar biasa dan mencolok dari benua sungai darah, Anda juga akan menerima kemuliaan abadi. Dua, lawan aku, dan itu akan membawamu ke kematianmu. Pria berjubah merah darah itu memandang rendah luofeng, membuatnya bergidik di dalam. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja membunuh iblis gila dan makhluk yang menakutkan dan kuat. Setidaknya seorang penguasa sektor level 1, jika tidak, dia tidak akan bisa memaksakan dirinya untuk menyerah tanpa bisa melawan. Saat ini makhluk absolut ini menekannya untuk tunduk? Dia adalah anggota inti perusahaan virtual universe. Bagaimana mungkin dia bisa tunduk pada prajurit dari benua sungai darah? Kirim, atau mati? Pria berjubah darah itu menatap luofeng. Aku akan memberimu 10 hitungan untuk diputuskan. 10. Mata pria berjubah darah yang benar-benar merah sepertinya menyimpan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tekanan tekat yang mengerikan itu benar-benar turun ke luofeng, dan luofeng seperti batu yang kokoh mencoba yang terbaik untuk melawan. 9. 8. 7. Seperti dewa yang mengamuk, seluruh ruang bergetar. Luofeng merasakan tekanan untuk menjadi lebih mengejutkan, dan niat membunuh pria berjubah darah itu semakin berat. Luofeng bahkan tidak curiga bahwa jika dia tidak membuat keputusan pada akhirnya, musuh akan membunuhnya. Dari tekat musuh yang sangat jelas, dia bisa tahu. Ini adalah seorang prajurit yang telah membantai yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah salah satu dengan kebanggaan dan kepercayaan diri yang luar biasa, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk melawannya. 3. Suara itu dingin, matanya bersinar karena kedinginan. Saat ini saya punya dua pilihan. Salah satunya adalah segera berubah menjadi mosa dan langsung kabur sejauh mungkin. Secara bersamaan memasuki kapal otomat, menggunakan kapal untuk mempercepat dan bergegas ke langit dari 18 level awan. Kapal otomat adalah kapal kelas E dan merupakan puncak kapal. Itu milik sebuah otomat abadi. Pria di hadapanku ini, dari apa yang bisa kukatakan, seharusnya tidak abadi. Saya memiliki kepercayaan 99% untuk melarikan diri. Petik 2. Pilihan kedua adalah menyerah. Karena dia jelas menganggapku jenius, maka setidaknya hidupku tidak akan dalam bahaya. Dengan cara pertama, saat aku melarikan diri, itu akan mengungkapkan identitas luarku. Itu akan mengakibatkan seluruh badan pengatur benua ingin membunuhku. Maka saya tidak akan bisa kembali, kereruntuhan dewa kuno, yang memiliki efek menguntungkan untuk penyerapan kristal sungai darah saya. Jika saya ingin mendapatkan lebih banyak kristal, saat saya pergi, saya akan kehilangan semua peluang. Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak Luofeng. 2. Aura pria berjubah darah itu mulai berubah. Yang mulia, Luofeng berlutut dengan satu lutut, dengan busur yang paling tepat untuk atasan yang digunakan di benua sungai darah, dia berlutut dan berteriak. Segera, pria berjubah darah yang melayang di udara mengungkapkan senyuman. Dia tampak puas pada Luofeng. Baiklah, bakatmu harus berada di antara tiga penjaga dewa darahku. Saya suka talenta tinggi, dan orang-orang yang tahu bagaimana membuat keputusan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga dewa darahku 97. So, 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 so. Tiba-tiba siluet manusia dengan cepat merobek langit dan muncul. Baik itu dari kejauhan atau turun dari atas, dalam sekejap mata, total 96 siluet lapis baja perunggu berdiri di tanah. Setiap siluet lapis baja perunggu ini memiliki energi yang kuat. Yang terendah adalah setidaknya keberadaan tingkat domain, dengan beberapa bahkan melebihi tingkat domain. Secara seragam, 96 siluet lapis baja perunggu berlutut dengan satu lutut, berkata dengan hormat serempak, Selamat Tuhan, selamat. Hahaha, hahaha, pria berjubah darah itu tertawa terbahak-bahak. Nomor satu, Anda bertanggung jawab untuk mengajar 97. Pria berjubah darah itu tertawa keras, setelah itu dia menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan dengan cepat menghilang. Luo Feng melihat kesekeliling 96 siluet lapis baja perunggu dan dipenuhi dengan keterkejutan di dalamnya. Dengan menggunakan kesadaran dan tekadnya yang kuat untuk merasakan, dia dapat menyimpulkan bahwa di antara 96 orang sebelum dia, 94 di antaranya adalah level penguasa domain, level domain, dan dua sebenarnya adalah penguasa sektor, level dunia. 97, seorang prajurit lapis baja perunggu tinggi berjalan mendekat, dia tersenyum. Selamat telah menjadi salah satu penjaga dewa darah kami. Kamu adalah satu-satunya level awan dari penjaga dewa darah. Hanya apa penjaga dewa darah, dan, siapa tuannya? Luo Feng penasaran, bertanya. Haha, prajurit jangkung dan penjaga lainnya memiliki perbedaan yang jelas, itu adalah ukiran merah darah di baju besinya. Di antara semua penjaga dewa darah, hanya dua dari mereka yang memiliki ukiran merah darah ini. Keduanya sama-sama di tingkat penguasa sektor. Pria di depannya ini adalah salah satu dari dua penguasa sektor. Tuan kita adalah seorang jenius yang sangat langka, yang hanya dapat ditemukan satu dalam satu triliun tahun, dari kuil abadi. Suara prajurit jangkung itu bergema keras dan dipenuhi dengan kebanggaan. Dan di kuil abadi, status Tuan kita, tidak lebih rendah dari beberapa roh abadi. Kelompok siluet lapis baja perunggu lainnya, banyak yang dipenuhi dengan kegembiraan dan pemujaan. Jika Tuan menginginkan, dia bisa menerobos keabadi dalam waktu singkat. Prajurit jangkung itu berkata dengan bangga. Hanya saja, dia tidak ingin pencapaian kecil itu. Anda harus tahu, Tuan kita telah menyerap delapan kristal sungai darah. Apa? Delapan? Luofeng terkejut. Tuhanku, setelah menyerap sepuluh kristal sungai darah, seseorang bisa menjadi prajurit hitam legendaris. Dan itu seharusnya hanya menjadi legenda. Prajurit jangkung itu puas dengan keterkejutan Luofeng, mengangguk, benar. Tujuan Tuan kita adalah menjadi prajurit hitam legendaris. Bagi Anda untuk menjadi salah satu penjaga dewa darah, Anda harus merasa bangga. Karena, ada banyak orang yang ingin menjadi salah satu dari kita, namun mereka tidak dapat menerima pengakuan dari tuannya. Bukankah menjadi prajurit kulit hitam sangat sulit? Luofeng penasaran, bertanya, Dari buku-buku yang saya baca, menjadi seorang pejuang kulit hitam hampir merupakan sebuah legenda. Namun, untuk menjadi pejuang darah, orang masih memiliki harapan. Tapi tentu saja, penjaga dewa darah tinggi tertawa keras, prajurit hitam, itu adalah kebanggaan benua sungai darah kita. Hanya setelah waktu yang tak terukur seseorang akan lahir. Dan sudah sangat-sangat lama sejak kita memiliki seorang pejuang kulit hitam. Lagi pula, menyerap kristal sungai darah, setiap orang akan memiliki kebutuhan yang meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya, dan tubuh setiap orang memiliki batas. Setelah batas tertentu, aura pembunuhan reruntuhan dewa kuno tidak akan berguna di tubuh. Pada saat itu, maka itu tidak ada harapan. Petik 2. Luofeng terkejut. Membatasi. Benar, dia hanya menyerap dua kristal saat ini, dan aura pembunuhan masih menguntungkan tubuhnya. Bagaimanapun juga, tubuh seseorang akan memiliki batas. Ketika itu tercapai, bahkan tinggal di reruntuhan dewa kuno tidak akan efektif sama sekali. Mari berharap tubuh saya bisa mengambil lebih banyak, pikir Luofeng. Ayo, 97. Biarkan saya memperkenalkan Anda, penjaga dewa darah tinggi berjalan menuju yang lain. Saya Kapten Penjaga, nomor 1. Anda akan memanggil saya Kapten mulai sekarang. Ini nomor 2, Wakil Kapten. 97. Bagaimana kabarmu, 97? Banyak prajurit lapis baja perunggu berjalan untuk memperkenalkan diri kepada Luofeng, karena mereka semua jelas bahwa gelar penjaga dewa darah adalah tim penjaga terdekat dengan dewa darah. Mereka seperti lengan kanannya. Di masa depan, kelompok mereka akan melalui suka dan duka bersama. Oleh karena itu, mereka harus dekat dan berhubungan baik satu sama lain. Bagaimanapun, mereka akan menjadi saudara hidup dan mati. 97. Kamu yang terkecil. Kecil dan muda. Haha, 73, jangan meremehkan 97. 97 ini adalah satu-satunya level cloud yang diizinkan masuk. Kalian sekelompok pang. 97, dia bahkan membunuh iblis darah. Menurut level orang luar, itu adalah iblis darah level 1 domain lord. Kapten Dewa Darah nomor 1 tertawa keras. Level mereka 10 kali berbeda, dan iblis darah itu bahkan telah melewati gerbang hukum. Namun, 97 masih menang begitu sederhana. Dalam hal pemahaman hukum asal, kebanyakan dari kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Segera kelompok penjaga semua tampak terkejut pada Luofeng. Luofeng terkejut di dalam. Salah satu alasannya adalah karena sang kapten mengetahui istilah domain lord dan levelnya. Alasan kedua adalah karena dia benar-benar tahu bahwa Luofeng telah menang dengan mudah melawan iblis darah, mengetahui bahwa iblis itu juga telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal. Dan tuan sebelumnya juga tidak berbicara banyak secara detail sebelumnya. Sepertinya, pertarunganku sebelumnya telah dipantau sepenuhnya, pikir Luofeng. Benar, dia dan wakil kapten, dianggap sebagai tangan kanan dan tangan kiri dari Dewa Darah. Mereka dan Dewa Darah Baki semuanya setingkat penguasa sektor. Penguasa sektor dapat menggunakan energi dunia mereka, kajaiban energi dunia. Ini adalah sesuatu yang belum ditemukan oleh tubuh buminya, itu normal. Petik 2. 97. Kapten nomor 1 tersenyum pada Luofeng. Mulai sekarang, kita semua adalah saudara hidup dan mati, semua penjaga Dewa Darah. Ham, Luofeng menganggup. Haha, ayo ikuti aku. Kapten melihat yang lain. Kalian semua kembali ke pos kalian, kembali ke pelatihan kalian dan apapun. Ya, kapten. Dimengerti, kapten. Hal kecil, kita akan mengobrol lain kali. Sekelompok siluet perunggu berbicara dan menjadi berkas cahaya menuju ke segala arah. Kapten membawa Luofeng. Mereka berjalan di sepanjang dasar lubang besar dan berbicara di sepanjang jalan. Reruntuhan Dewa Kuno adalah tempat paling kuno dan misterius di benua sungai darah kita. Saat itu, prajurit kuno kita di benua itu bertahan melawan orang luar di sini. Orang luar sangat kuat, Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Ah, Luofeng terkejut. Seberapa kuat orang luar? Aku juga tidak tahu. Nomor 1 menggelengkan kepalanya. Pokoknya mereka hanya menakutkan. Bayangkan saja, saat itu banyak roh abadi jatuh di reruntuhan Dewa Kuno ini. Dari sini, Anda seharusnya sudah tahu betapa intens dan tragisnya pertempuran itu. Petik 2. Cukup tentang orang luar, aku perlu memperingatkanmu tentang reruntuhan Dewa Kuno. Jangan berkeliaran sendirian di sini. Nomor 1 ditekankan. Tuan sedang berlatih di istananya di sini. Tugas kami penjaga Dewa Darah adalah melindunginya, membunuh musuh di sekitar. Saat dia berlatih di sini, tentu saja kita semua berlatih di sini di reruntuhan juga. Petik 2. Hmm, luo feng mengangguk. Pelatihan di reruntuhan Dewa Kuno adalah hal yang baik. Namun di sini di reruntuhan, ada banyak tempat berbahaya. Lubang besar ini adalah salah satunya. Nomor 1 menunjuk ke langit. Di atas, adalah pusaran aura pembunuhan. Aura di inti pusaran air itu menakutkan. Aura di sana akan membuat seseorang tidak bisa menolak, itu menakutkan. Petik 2. Pusaran air, luo feng berpura-pura penasaran. Sebenarnya, dia sudah pernah melihatnya sebelumnya. Hmm, bagian bawah dan atas lubang ini, auranya sudah cukup tebal. Nomor 1 berkata kaget. Namun semakin dekat anda ke inti pusaran air, ketebalannya semakin bertambah. Saya pernah mendengar bahwa di pusat inti, ketebalannya mencapai hampir 10 kali lipat. Petik 2. Hampir 10 kali, luo feng benar-benar terkejut sekarang. Sebelumnya, dia telah mencapai wilayah 8 kali, dia sudah bisa melihat dengan mata telanjang pusat inti pusaran air, dan tidak berani mendekat. Hmm, nomor 1 ditekankan. Di sana sangat berbahaya, bahkan tekadku paling banyak hanya bisa sampai 5 kali. Saya pernah mendengar bahwa Tuhan kita mampu mencapai wilayah 7 kali. 7 kali, luo feng berpikir, hanya lebih lemah dari dirinya sendiri. Namun untuk bisa mencapai 7 kali, dewa darah baki ini sudah dinobatkan sebagai jenius dari 1 triliun tahun di benua sungai darah. Dalam hal tekad murni, luo feng sudah jauh lebih kuat dari banyak puncak penguasa sektor. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Nomor 1 ditekankan. Saat kamu terburu-buru masuk dan diserang oleh aura pembunuh, kamu akan menjadi seperti iblis darah yang kamu kalahkan sebelumnya. Hmm, luo feng mengangguk dengan serius. Lubang besar ini adalah salah satu bahaya reruntuhan dewa kuno. Tempat seperti itu, mungkin ada jutaan ini di seluruh reruntuhan. Semuanya adalah tempat yang sangat berbahaya di mana aura berkumpul. Nomor 1 berseru. Ada juga banyak tempat berbahaya lainnya yang belum ditemukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, berkeliaran dengan sembrono akan menjadi tragis. Petik 2, luo feng terkejut. Jutaan tempat seperti itu, ikut aku ke istana. Kapten menjadi seberkas cahaya. Luo feng mengikuti. Luo feng melihat ke depan di istana ini yang didirikan di tengah aura merah. Panjang dan lebarnya sekitar 2 km, dan tingginya total 7 lantai. Masuk. Kapten masuk dan luo feng mengikuti. Sangat cepat tiba di level 2. Ah, telinga luo feng bergerak. Melihat ke ruangan yang jauh, pintu itu terbuka, dari dalamnya, lolongan lemah terdengar. Kapten melihat ekspresi luo feng dan menjelaskan. Disitulah kita menjinakkan iblis darah. Ah, luo feng mengangguk. Setan darah, juga prajurit gila. Tempat tinggal penjaga dewa darah kami berada di lantai 3. Kapten tiba di lantai 3 dan mengikuti jalan setapak. Secara bersamaan menunjuk ke jalan setapak selebar 1 meter. Di samping setiap kamar ada nomor, dari 1 hingga 200. Saat ini, 96 di antaranya diambil, milikmu akan menjadi 97. Istana tingkat 3, kamar 97, pintu otomatis terbuka. Di, lampu hijau menyinari luo feng yang baru saja masuk. Ini, luo feng terkejut. Jangan kaget, ini adalah komputer kuantum yang mengelola seluruh istana. Kapten tersenyum. Komputer kuantum ini diperoleh dari orang luar kembali dari pertempuran dewa kuno. Namun, membuat komputer kuantum ini sangat sulit. Bahkan di antara kuil abadi, hanya tingkat atas yang memilikinya. Ah, luo feng memberikan ekspresi iri. Komputer kuantum, ada banyak di alam semesta, orang bisa membeli sebanyak yang dia mau. Dan dia memiliki air hidup yang jauh lebih baik. Kamar 97, tingginya 20 meter dan ruangan dengan panjang dan lebar 30 meter. Ini adalah pelindung genetikmu. Kapten menunjuk kebanyak barang yang tertata rapi di tanah. Armor genetik ini akan membelamu sesuai dengan seberapa kuat energi genetikmu. Secara bersamaan, itu akan berubah sesuai keinginan Anda dan mampu menyegel semua area vital. Bahkan jika rusak, ia dapat dengan cepat beregenerasi. Ini adalah armor yang sangat canggih. Hanya sangat sedikit di benua sungai darah yang memilikinya. Petik 2. Ham, luo feng menatap baju besi perunggu itu. Ini adalah perangkat komunikasi. Kapten menunjuk ke gelang di samping. Pakailah, dan melaluinya, kamu dapat menghubungi penjaga lain dan tuan. Secara bersamaan, tuan akan tahu dari mana Anda berasal. Luo feng ragu-ragu sedikit. Perangkat komunikasi, mungkin lebih dari perangkat pengawasan. Tuan telah memerintahkan bahwa tidak ada penjaga dewa darah, tanpa perintah tuan, yang dapat meninggalkannya lebih dari 100 ribu km. Jika seseorang melakukannya, dia akan dianggap sebagai pengkhianat dan dibunuh. Kapten menatap luo feng dan menekankan. Kamu harus selalu ingat, saat kamu mengkhianati tuan, dengan posisi masa depannya di kuil abadi, tidak ada tempat bagimu untuk berlari di seluruh benua sungai darah. Dipahami. Luo feng mengangguk. Ledakan. Luo feng merasakan tanah istana sedikit bergetar. Ledakan. Ledakan. Gemetar bergema di mana-mana. Itu adalah suara yang berat, hampir terasa seperti langkah kaki raksasa yang ada di dekatnya. Ham, kapten juga terkejut, dengan cepat meninggalkan ruangan. Luo feng mengikuti keluar dari ruangan ke jalan setapak. Dengan satu pandangan, dia bisa melihat di depan jalan setapak selebar 10 meter, ada seekor binatang berkuku 4 setinggi 12 meter, panjang 20 meter. Dari penampilannya memang mirip banteng seperti hewan bumi. Otototot di tubuhnya padat dan melilit. Ada juga dua tanduk melengkung yang menonjol dari atas kepalanya. Kuku-kuku itu setebal toples air, kokoh dan kuat. Seluruh tubuhnya berwarna perunggu, dan matanya berwarna merah darah. Yang paling aneh adalah tanduknya, sangat tajam sehingga membuat hati bergetar. Hanya dari berjalan di sepanjang jalan saja, tanduknya tampak merobet udara dan mengguncang ruang. Tuan Kiniu, nomor satu membungkuk. Ham, binatang setinggi 4 lantai itu, Kiniu, menatap luo feng. Energi ganas terpancar darinya, dia yang baru 97. Ya, Tuan Kiniu, nomor satu berkata, secara bersamaan berkomunikasi dengan luo feng, 97, binatang buas ini Kiniu, bahkan lebih kuat dari Tuan kita. Posisinya di kuil abadi juga sangat tinggi. Dia seperti saudara dengan Tuan kita. Luo feng tercengang. Binatang buas, posisi mereka di benua sungai darah sangat rendah. Ada yang dijinakan dan dijadikan binatang tunggangan, ada juga yang langsung dibunuh dan tubuhnya digunakan untuk bahan. Secara keseluruhan, binatang buas selalu ditekan oleh manusia. Binatang buas Kiniu sebenarnya mampu memegang posisi tinggi di dalam kuil abadi? Bahkan jika itu kuat, itu tidak abadi. Namun, untuk mendapatkan posisi tinggi itu sungguh luar biasa. Kuil abadi, itu adalah eselon tertinggi yang mengatur benua sungai darah. Luo feng terkejut, secara bersamaan membungkuk dan melihat binatang buas di depannya, Tuan Kiniu. Binatang buas Kiniu berdiri di jalan setapak, menurunkan pandangannya untuk melihat titik kecil itu. Hmm, sebuah energi yang membakar dipancarkan dari lubang hidungnya, hampir seperti dua gelombang panas yang membakar, mata merahnya menatap tajam ke arah luo feng. Gemuruh, dalam sekejap dunia runtuh, tekanan tak berbentuk segera bertindak pada jiwa luo feng, hampir seperti palu berat yang menghantam jiwanya, menyebabkan dia mendengus tanpa sadar, saat keringat deras mengalir dari dahinya. Namun, dia masih berdiri tegak, postur tegak, karena dia jelas tidak tunduk. Tuan Kiniu, kapten nomor satu berteriak, 97 masih hanya level cloud. Hmm, suara rendah bergema dari lubang hidungnya, setelah itu tekanannya menghilang. 97 ini tidak buruk, suara Kiniu bergemuruh. Saya pikir dia juga bisa menerima aura pembunuhan yang sangat kuat. Ini dua kristal sungai darah? Ambillah sebagai hadiah dari Lord Kiniu dan serap dengan baik. Setelah Anda menyerap keduanya, datang dan cari saya untuk yang ketiga. Petik 2. Dua kristal berbentuk prisma tiba-tiba muncul di udara dan melayang ke arah Luofeng. Saat mengambang, keindahan kristal merah darah membuat hati seseorang bergetar. Kristal sungai darah, mata Luofeng bersinar dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Cepat berterima kasih kepada Tuan Kiniu. Kapten berkata, Terima kasih, Tuan Kiniu. Luofeng membungkuk. Hmm, dua gelombang panas-panas lainnya meledak dari lubang hidungnya dan dengan mendengus, dia perlahan-lahan pergi. Setiap langkah dari kukunya yang tebal, saat satu mendarat, dia sudah jauh, akhirnya dia menghilang. Binatang buas Kiniu ini memiliki tekanan dan kekuatan yang begitu kuat. Kembali ketika Kapten mengatakan dia lebih kuat dari Dewa Darabaki, itu pasti kebenarannya, Luofeng menyaksikan Kiniu menghilang. Merasa bahagia di dalam, dia mencengkeram kedua kristal dengan gembira. Hehe ini adalah kristal termudah yang dia dapatkan. Kembali di kota Swalomon, ia telah memperoleh empat belas kristal, Rock Queen bersaudara total tiga, Pure Feather Tau I, utusan Kuil Abadi 10. Kemudian, di reruntuhan Dewa Kuno, dia bertemu dengan empat jenius dari Kuil Abadi. Saat disergap, dia membunuh satu dari mereka, dan bisa mendapatkan satu lagi. Sebanyak lima belas kristal, untuk masing-masing dari mereka, dia harus membunuh untuk mendapatkannya. Hanya dua ini di tangannya. 97, selama kamu bisa menyerap, Tuan Kiniu akan memberimu kristal sungai darah. Prajurit lapis baja perunggu nomor satu yang tinggi, dan kokoh itu tertawa riang. Saat ini di antara penjaga Dewa Darah kita, hanya lima dari mereka yang mampu menyerap tiga kristal, dan berhasil menjadi prajurit darah. Aku menaruh harapan besar padamu. Ham, Luo Feng mengangguk, mengikuti yang dia tanyakan dengan rasa ingin tahu. Kristal sungai darah ini, aku bisa meminta sebanyak yang aku mau? Tentu saja tidak. Kapten nomor satu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kristal adalah harta dari benua sungai darah kita. Namun, jumlah kristal yang dapat diserap setiap orang, benar-benar terlalu sedikit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, sudah lama sejak seseorang menyerap 10 kristal dan menjadi prajurit hitam. Jumlah kristal yang disediakan Lord Kiniu sudah cukup. Ah, Luo Feng mengangguk, terdengar seperti, di tempat Dewa Darah Baki ini, orang yang bertanggung jawab memberikan kristal sebenarnya adalah Kiniu. Kamu harus tahu segalanya sekarang. Nomor satu mengangguk. Saat ini kamu dapat berlatih di dalam tempat latihan istana atau mencari tempat terpencil di luar. Anda di sini sebagai penjaga dan bukan tahanan. Namun persyaratan tunggal, Anda harus tahu kan? Petik 2. 100 RKM, saya harus berada dalam jarak 100 RKM dari Tuan setiap saat. Luo Feng tersenyum. Sangat bagus. Nomor satu mengangguk dan pergi. Istana tingkat tiga, ruang pelatihan 97. Luo Feng mengenakan baju besi perunggu dan memakai perangkat komunikasi. Sambil menggelengkan kepalanya, perangkat komunikasi ini memang sederhana, sistem yang sederhana dan tetap. Dalam hal teknologi, ini hampir sama dengan jam komunikasi bumi saat itu. Dewa Darah Baki, binatang buas Kiniu, 96 penjaga Dewa Darah. Pikiran Luo Feng dengan cepat dipenuhi dengan pikiran. Menurut data yang dikumpulkan, Dewa Darah Baki seharusnya menjadi penguasa tertinggi sektor yang telah menyerap delapan kristal dan dikenal sebagai jenius mutlak satu dalam satu triliun tahun di kuil abadi. Ini pasti peringkat tinggi. Petik 2. Binatang buas Kiniu lebih kuat dari Baki. Seperti saudara laki-laki dengan Baki, dia harus menjadi figur terpenting kedua dalam kekuatan ini. Petik 2. 96 penjaga Dewa Darah semuanya memiliki bakat tinggi. Mereka memiliki dua penguasa sektor dan 94 penguasa domain. Saat ini di reruntuhan Dewa Kuno ini, mereka terutama di sini untuk pelatihan Dewa Darah Baki. Luo Feng langsung mengerti, mengapa selama dua tahun di tempat lubang besarnya, dia tidak pernah menemukan prajurit di bawahnya. Ini karena Dewa Darah Baki sedang dalam pelatihan, dan para penjaga tidak bisa pergi terlalu jauh. Dari kelihatannya, meskipun saya sudah menjadi penjaga, nanti harus lebih santai. Luo Feng mengenakan baju besi perunggu, dan sepatu bot dan baru saja akan pergi ketika 5 siluet masuk. 97, 97, 5 ini semua mengenakan baju besi perunggu yang sama, namun fisik mereka benar-benar berbeda. Mereka semua tersenyum dan melambaikan tangan. 12, 19, 33, 78, 83 Luo Feng berteriak dengan akrab. Ketika kami berada di ruang pelatihan kami sebelumnya, kami menemukan Lord Kinyu telah tiba. Nomor 12, yang tampak hampir seperti remaja kurus tersenyum. Menurut aturan lama, Tuan Kinyu seharusnya memberimu dua kristal kan? Hmm, Luo Feng mengangguk. 97, apakah kamu pernah menyerap kristal sebelumnya? Selain itu, 19 yang gemuk dan gemuk bertanya. Aku sudah menyerap satu sebelumnya, kata Luo Feng. 5 penjaga dan Luo Feng dengan demikian memulai obrolan santai. Luo Feng sudah merencanakan latar belakangnya dengan baik. Kelompok itu mengobrol sebentar dan setengah jam kemudian, mereka berlima pergi. Saat mereka pergi, nomor 12 menekankan, 97, ingat, setiap kali Anda bertemu Kinyu, Anda harus dengan hormat memanggilnya Tuan Kinyu. Benar, kamu tidak bisa tidak menghormatinya sama sekali. Siapapun yang melakukannya, dia akan menjadi sangat marah. Kata si tampan 83. Ah, Luo Feng penasaran, aku sebenarnya tidak tahu kekuatannya, bagaimana dia bisa lebih kuat dari dewa-dara dewa? Haha, binatang buas dipisahkan menjadi empat kategori. Kategori 1 mencapai permukaan tanah pada saat jatuh tempo, 2 mencapai tingkat langit, 3 tingkat awan, 4 tingkat domain. 12 berbicara dengan bersih dan cepat. Dan binatang buas Kinyu, ada di kategori keempat. Dia lahir dengan domain, domain emas. Semakin tinggi kategorinya, itu mewakili garis keturunan yang lebih kuat dan tubuh yang lebih luar biasa. Anda harus tahu, kristal sungai darah ini dapat digunakan oleh makhluk hidup berdaging dan berdarah. Bukan hanya kita manusia, binatang buas, juga bisa menyerap kristal. 12 tersenyum, Luo Feng merasakan gemuruh guntur di benaknya. Daging dan darah makhluk hidup apa saja yang bisa digunakan? Haha, 97, sepertinya kamu tidak tahu. 97, Penjaga Dewa Darah 83 berseru. Dibandingkan dengan manusia, tubuh binatang buas lebih kuat dan lebih luar biasa. Mereka biasanya dapat menyerap lebih dari kita manusia. Menurut pengalaman kuil abadi, binatang buas yang mahir dalam jenis logam biasanya menyerap kristal lebih baik dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Kinyu adalah binatang tingkat tinggi, kategori 4, yang juga mahir dalam logam. Oleh karena itu, setiap binatang buas Kinyu, setidaknya bisa menyerap 3 kristal. Dan yang luar biasa di antara mereka bahkan bisa menyerap 10. 83 berseru. Tuan Kinyu ini, telah menyerap 12 kristal. Ditambah lagi, dia adalah puncak penguasa sektor, maka dia sangat kuat. Luofeng berdiri di sana tertegun. Kesunyian. 97, ada apa 97? Lima lainnya berteriak. Ah, Luofeng terbangun, berseru, saya terlalu terkejut. Dari buku-buku yang saya baca, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak kemunculan seorang pejuang kulit hitam. Itu sudah menjadi legenda. Saya tidak berharap Lord Kinyu telah menyerap 12 kristal sungai darah. Manusia dan binatang itu berbeda. Tidak ada gunanya cemburu. Untungnya, binatang kategori 4 sangat langka. Lima seru. Enam. Benar. Luofeng mengikuti di sampingnya. Akhirnya lima orang pergi. Ketika mereka pergi, dengan hanya Luofeng yang tersisa di ruang pelatihan, dia menutup pintu dan menunjukkan ekspresi ekstasi. Tuhanku, Tuhanku, aku benar-benar idiot, benar-benar idiot. Aku benar-benar bahkan tidak memikirkannya. Penampilan Luofeng adalah ekstasi murni. Tinjunya mencengkeram erat dan kegilaan meraung di dalam, setiap darah dan daging makhluk hidup dapat menyerap kristal. Darah dan daging, benar, kristal sungai darah diserap melalui darah dan mengubah struktur sel tubuh. Manusia adalah bentuk kehidupan darah dan daging. Begitu juga binatang bertanduk emas. Luofeng sangat bersemangat, sangat melelahkan bagi tubuh manusia saya untuk menyerap kristal. Namun, bagaimana dengan binatang bertanduk emas itu? Mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa semakin tinggi level tubuh, semakin mudah diserap. Terutama mereka yang mahir dalam jenis logam. Meskipun demikian, aku tidak tahu mengapa seseorang harus mahir dalam jenis logam untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk penyerapan. Namun, binatang bertanduk emas, itu adalah garis keturunan paling puncak di seluruh alam semesta, mencapai penguasa sektor saat dewasa. Ia terlahir dengan tiga bakat alami yang luar biasa. Ia mahir dalam jenis logam, juga merupakan anak yang disukai dari hukum emas alam semesta. Luofeng sangat bersemangat. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, binatang buas kiniu itu bukan apa-apa. Jika binatang buas kiniu itu bisa menyerap 12 kristal sungai darah, berapa banyak yang bisa diserap oleh binatang bertanduk emasku? Haha, Luofeng tidak bisa menekan ekstasi di dalam dirinya. Dia memiliki perasaan bahwa binatang bertanduk emas itu awalnya adalah kartu truf terkuatnya. Dan menyerap kristal sungai darah, dapat memberikan perubahan baru pada binatang bertanduk emas yang sudah pemberani dan kuat.